Kita lanjutkan pelajaran kita tentang Dash Studio. Kita akan menginstall aset yang sudah kita belanjakan di Dash 3D pada video tutorial sebelumnya. Di sini ada menu install, tetapi kita tidak akan menggunakan ini untuk menginstallnya. Jadi kita akan membuka aplikasi Install Manager. Kita login di sini. Silahkan login dengan akun yang Anda miliki. Di sini sudah tersedia aset-aset yang bisa kita download dan install. Di bawah ini saya centang Install After Download. Maka begitu selesai di-download, maka dia langsung install. Contohnya, nomor 2 ini Regina Leo for Lion Queen, Poster CF. Ini kita download. Ini kecil, hanya 5156 KB. Download. Yang tadi sudah selesai, kita lihat install tadi. Nah, ini sudah selesai, ini sudah terinstall ini. Kita lihat lagi. Ready to download. Kita lihat yang kecil-kecil saja, biar gampang kita lihat. Nanti yang besar-besar ini, belakangan kita pikirkan. Ini Cherry Blossom Dress for Genesis 2 Female Poster CF. Hanya 291 KB. Kita download. Ini perhatikan prosesnya di sini. Nah, dia sudah hilang, sudah selesai. Kita lihat di sini. Install it. Ini sudah ada, terinstall. Oke, demikian cara men-download dan men-install di Install Manager. Nah, sekarang ini ukurannya yang belum kita install, yang ready to download, ukurannya besar-besar. Kalau saya install semua ini, maka otomatis semua akan masuk sistem, akan memubahkan sistem saya. Kalau kita lihat di komputer, di PC, di sini, hard disk sistem saya, yang free tinggal 55 GB, sudah sangat rentan kalau saya tambah dengan berbagai aset-aset. Maka alternatifnya, saya akan download tanpa men-install di sini, ini, tidak di-install. Jadi hanya download. Maka ini bisa saya download semua, tapi download, baru saya setting, agar tersimpan ke hard disk selain C. Jadi saya simpan ke hard disk. Ini sudah saya setting di sini, akan disimpan. Karena di sini di ke hard disk E, jadi bukan ke hard disk C ya. Oke. Jadi sekarang hanya saya download, nanti akan saya install manual. Dan akan saya install pakai content library, sehingga tidak langsung otomatis masuk ke sistem. Biarkan dia, aplikasinya nanti ada di hard disk E. Jadi tidak membebani sistem. Misalkan ini, kita lihat yang kecil, 45 MB, kita download. Tapi di sini tidak langsung di-install ya, hanya di-download. Regina, Leo, Fall, Lion, Queen, DS. Ini ready to install, kita lihat di sini. Di sini sudah ada ya. Jadi, tinggal klik install, nanti dia akan terinstall. Oke, nah sekarang kita tutup install manager. Kita coba buka melalui dashboard central. Nah, di dashboard central, kita tidak disediakan menu download, tetapi langsung disuruh install. Kalau kita install langsung disini, nanti otomatis masuk ke sistem ya, maka ini tidak saya pakai, menginstall dari sini. Jadi tetap pilihan saya nanti untuk mendownload dan menginstall ya. Pakai install manager ya. Saya akan menggunakan ini, karena di sini ada pilihan pengaturan settingannya, untuk install, untuk installnya. Dan kemudian bisa saya lihat di sini mana yang mau saya download duluan dan install. Jadi nanti semuanya akan saya download dari sini. Sekarang akan saya download semuanya. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kita perhatikan di sini yang ready to install akan bertambah terus. Semua yang sudah download akan ada di sini. Nanti menu menginstall ada di sini. Install. Kapan kita siap menginstall? Baru kita install. Karena sebagian harus kita cari produk lainnya agar bisa menggunakan produk yang baru kita belanjakan. Oke, semuanya sudah selesai di download. Kita lihat di ready to install. Di sini sudah ada semuanya. Yang siap untuk di install ya. Dalam tutorial selanjutnya kita akan Berlatih bagaimana menginstallnya. Dan melihatnya di Dust Studio. Apakah akan masuk di sini atau tidak gitu ya. Oke, saya pituh sepolinggara pesurung sih menulang. Sampai di sini dulu tutorial cara Mendownload dan menginstall Asset yang kita beli Di Dust3D Hanya satu Atau dua yang baru kita install Download dan install Selebihnya hanya kita download melalui Software Install Manager Jadi di sini ready to install Artinya sudah selesai di download Tapi belum di install Saya pituh sepolinggara pesurung sih menulang Sampai bertemu kembali dalam video tutorial selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!